Tadi tambahnya sudah menyinggung jika kita bersama dia. Dan ada ayat yang mengatakan jika kita beserta dia siapakah lawan kita. Tidak akan ada lawan kita. Jika kita bersama dia adakah yang menunda adakah yang menghalangi jalan kita tidak ada. Itu sudah perkataan para pemasmur. Khususnya Daud dan Raja Sulaiman. Tidak akan ada pernah kalau dia membuka tidak ada yang menutup. Kalau dia menutup tidak ada yang membuka. Tidak akan pernah ada menghalangi firman Tuhan. Amen. Ini yang mau kita renungkan setelah hambanya tadi bersaksi. Walaupun saya tidak mendengar secara keseluruhan. Dan ini juga kesaksian saya. Saya tambahkan nanti pada saat saya bikin acara Natal di Polsek kemarin di Sunggol. Tadi kemarin jam 12, eh jam 2 ya. Dari jam 2. Dan saya akan berbicara sedikit tentang itu. Kalau memang Tuhan beserta saya tidak akan ada yang menghalangi acara itu. Yang tadinya sebetulnya mau didepak. Mau di artinya disingkirkan. Dan bahkan mau dikurangi item-itemnya. Masalah bernyanyi mau disingkirkan. Puji Tuhan justru yang jaga sel itu memberikan bernyanyi tapi tanpa gitar. Nanti saudara bisa lihat di Youtube. Di Youtube Prison Hospital Crusade for Christ. Di situ ada. Itu Youtube pribadi saya dalam pelayanan saya pribadi. Nah di situ ada nampak. Bahkan saya berbicara di balik jeruji. Ini baru pelayanan saya dari sejak 87 di penjara. Belum pernah saya dihalangi oleh jeruji besi. Ini kan tidak dihalangi kita. Amin. Bayangkan saya bicara di luar saudara di sini. Itulah keadaan kemarin. Itu tidak disalahkan oleh karena situasi dan kondisi sekarang ini. Yang tadinya PPM mau dibuka lagi tiga ya. Tetapi puji Tuhan untuk Natal nanti PPM ini akan tidak diberlakukan. Maka itu puji Tuhan apa yang saya sudah rencanakan di Polres-Polres. 26 Polres di tingkat Sumatera Utara. Ya mungkin mereka akan membuka kembali kesempatan untuk saya keliling Sapari Natal ya. Ya walau itu Sapari Natal ya memang ini sangat terbatas. Antara dua tiga orang paling maksimal. Dan kalau boleh malah diminta satu. Satu orang sajalah Pak katanya. Ya tidak apa-apa. Saya pun bisa main one man one soul. Amin. Karena bukan diri saya yang main tapi roh. Roh Tuhan yang main sehingga ya tidak ada yang tidak menghalangi dari firman Tuhan disampaikan. Kita baca di Ayub ya lima. Ya disitu ada perkataan bahwa jika memang ya roh Tuhan ada pada kita. Dan Ayub ini memang kayak itu. Sehingga dia terselamatkan dan dia mendapatkan hipnot. Di Ayub lima disitu ada di ayat yang ke. Katakanlah itu ayat yang ke. Saya cari dulu ya sebentar. Ayat lapan kita baca bersama-sama. Sudah? Lima ayat lapan tiga iya. Tetapi aku tentu. Dan. Iya. Di sini dia berhasil mencari ala. Artinya dia mau berserta dengan dia. Dan di ayat dua belas tiga belas. Diulangi lagi. Tiga iya kita baca. Ia menanggalkan. Terus. Ia menanggalkan orang-orang yang tidak mencetikannya sendiri. Sehingga recak-recaknya orang-orang yang tidak boleh dikejarkan. Saya mau nanti berbicara tentang ayat yang ketiga belas ini. Orang-orang yang berbelit-belit. Ya. Orang-orang yang berbelit-belit. Termasuk saudara tak kalah diperiksa. Kalau berbelit-belit ancamannya selalu dikatakan. Saya makin berat ancamanmu. Ya. Amen. Amen. Dan saya pun pernah diperiksa oleh polisi. Ya. Walaupun sekejap sebentar. Ya. Terus lepas. Jadi jangan pernah berbelit-belit. Dan ini nanti saya tambahkan dalam merindungan yang sangat singkat ini. Ya. Kita juga merayakan Natal di sini. Ini juga hari ini juga kita merayakan Natal. Karena Natal yang sesungguhnya bukanlah lahir yang pertama dia ke dunia. Amen. Saudara bilang amin. Itu bisa menghayati enggak pengertiannya. Jangan hanya amin. Saudara bisa enggak merenungkan kata-kata saya itu. Natal sekarang ini bukan diartikan dengan Natal kelahirannya 2000 tahun yang lalu. Saudara bisa memang belum itu. Kalau belum tolong angkat tangan biar saya jelaskan. Belum. Belum. Dia lahir ke dunia secara manusia yaitu 2000 tahun yang lalu. Tetapi Natal sekarang dari Senin ke Senin. Dari hari ke hari. Itu Natal di mana dia kita undang lahir di hati kita. Itu yang saya katakan. Makanya kemarin Natal di Polsek ya. Di Polsek Sunggal. Saya nyanyikan. Saya bawa khidmat Tuhan datang sama saya. Hari ini. Kita nyanyikan. Diganti hari ini dengan Natal. Hari ini. Hari ini. Harinya Natal. Harinya Natal. Mari kita. Mari kita bersukaria. Bersukaria. Hari ini. Harinya Natal. Mari kita bersukaria. Hari ini. Hari ini. Harinya Natal. Kita tambah sekali lagi Tuhan. Hari ini. Hari ini. Cepat. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Harinya Tuhan. Mari kita. Mari kita bersukaria. Bersukaria. Hari ini. Harinya Tuhan Mari kita bersukaria Hari ini Hari ini Hari seneng Terus Hari seneng Hari seneng Harinya Tuhan Hari Rabu Hari Rabu Hari Kamis Hari Kamis Harinya Tuhan Hari Jumat Hari Jumat Hari Jumat Hari Tuhan Hari Tuhan Hari Tuhan Hari Minggu Semua hari Hari Minggu Hari Minggu Semua hari Semua hari Hari Tuhan Saudara ingat Lagu ini Mengingatkan kita Tadkala Yesus Membangkitkan Seorang yang Puluhan tahun Membungkuk Ingat Ingat kan Itu dibaik Tuhan Datang ibu-ibu Belasan tahun Dia Dikuasai roh jahat Dia terbungkuk Terlalu lama Kita buka-buka Alkitab Saya tidak mau itu Membuang-buang waktu Disembuhkan pada Hari Sabat Amen Terus orang Jahudi Mengatakan Ya Dari mana Engkau Ketahui Engkau Mengangkat Kasurmu Pada hari Sabat Dia yang Menyuruh Aku Mengangkat Kasurku Dan dia Yang menyembuhkan Penyakitku Orang-orang Jahudi Mau berdari Menangkat Yesus Atau Menyalahkan Dia Jelas Orang Jahudi Tidak Akan Melakukan Pekerjaan Pada hari Sabat Saudara tahu Apa jawabannya Masakah Engkau Mengeluarkan Keledai Kambing Dombamu Untuk Minum Pada hari Sabat Kenapa Tidak Engkau Lakukan Menyembuhkan Hari Sabat Jikalau Memang Roh Tuhan Datang Untuk Menyembuhkannya Itu Perkataan Daripada Yesus Kristus Amen Jadi Itu Makanya Semua Hari-harinya Tuhan Takkala Elohim Bapak Di sorga Sudah Menyatakan Dirinya Di dalam Yesus Kristus Makanya Semua hari Semua harinya Tuhan Tuhan Tidak pernah Tidur Terlelap Nanti Baca Di Masmur 121 Disitu Ada Disitu Lapan Ayat Disitu Jadi Makanya Dari Ini Ibadah Yang Ortodoks Yang Menyukikan Satu hari Bagi Tuhan Sampai Sekarang Ini Saya tidak Salah Saya tidak Katakan Salah Mereka Kuduskan Sabat Atau Minggu Satu hari Itu Tapi Saya berani Mengatakan Kedatangan Dia Mengatakan Tidak Sanggup Manusia Melaksanakan Itu 100% Amin Karena Itu Semua Harinya Tuhan Disitu Perbedaan Lagu-lagu Sekarang Dari Senin Ke Senin Dan Saya tidak Mengatakan Kalau Saudara Menguruskan Hari Sabat Dan Minggu Silahkan Aja Tetapi Tidak Akan Pernah Berhasil Dan Saudara Dan Saya Tidak Akan Pernah Diselamatkan Oleh Hukum Musa Hukum Taurat Tidak Sanggup Maka Itulah Arti Kedatangan Dia Jangan Sekedar Kita Merayakan Dia Tidak Sanggup Manusia Disucikan Dengan Menyucikan Satu hari Tetap Cacat Termasuk Orang Berpuasa Saya tidak Katakan Jangan Berpuasa Silahkan Saya juga Sering Melakukan Itu Tetapi Bukan Jalan Itu Kita Suci Di hadapan Amin Jalan Satu-satunya Ruh Kita Apa Gunanya Kita Berpuasa Tapi Pikiran Kita Aneh Aneh Amin Ya Mendingan Tidak Usah Puasa Ya Memang Kita Tidak Makan Dan Minum Ya Memang Kita Di rumah Pada Hari Sabat Atau Hari Minggu Tapi Pikiran Kita Nanya Sama Anak Kita Apa Mimpimu Naku Apa Mimpimu Istriku Biar Bapak Ambil Tugil Kudus Kak Lagi Itu Karena Sekarang Sudah Rahasia Umum Banyak Suami Suami Yang Memaksakan Istri Dan Anak Bermimpi Cari Nomor C Katanya Ya Disini Salah Satu Contoh Yang Sampai Sekarang Ini Berlangsung Jadi Kekudusan Itu Adalah Hanya Di Dalam Tuhan Itulah Makanya Disini Saya Buka Ayub Ini Mengatakan Dia Mencari Tuhan Artinya Biar Dia Bersama Dengan Tuhan Tanpa Bersama Dengan Tuhan Kita Tidak Bisa Melakukan Perkara Yang Besar Sedangkan Perkara Yang Kecil Tidak Akan Mampu Manusia Melakukan Itu Di Luar Kemampuan Manusia Amen Kenapa Saya Singgung Kemarin Eh Hari Ini Soal Natal Kemarin Saya Bikin Perayaan Natal Disitu Hanya Saya Sendiri Karena Memang Diminta Cukuplah Satu Saya Berusaha Minta Tiga Orang Tapi Tidak Saya Sudah Bawa Gitar Saya Sudah Bawa Sepanduk Itu Lambang Disitu Setidak Tidak Ada Natal Disitu Ada Istilah Prison Hospital Crusade For Christ Setidak Tidak Saya Akan Berbicara Bahwa Penjara Dan Rumah Sakit Harus Kita Bikin Laskar Kristus Crusade Artinya Tau Crusade Perang Salid Orang Yang Berperang Tapi Kita Bukan Berperang Kepada Manusia Tetapi Kita Berperang Kepada Laknat Dan Dosa Itu Makanya Di Dalam Roma 6 Disitu Kita Akan Dialihkan Dari Hamba Dosa Menjadi Hamba Kebenaran Ada Di Roma 6 Ada Disitu Ayat Jadi Inilah Bagaimana Pelayanan Pribadi Disini Kita Beda Beda Pelayanan Walaupun Kita Datang Disini Pak Siturus Pak Mandulang Pak Hasiolan Punya Pelayanan Pribadi Pribadi Punya Jadwal Pribadi Pribadi Tetapi Kita Disini Esaan Jadi Saya Mau Katakan Apa Kemarin Akhirnya Bisa Bernyanyi Itu Salah Satu Lagu Lagu Pertama Kami Nyanyikan Hari Ini Harinya Natal Dimana Saudara Bisa Hatimu Dan Pikiramu Tuhan Yesus Lahir Disitu Bersorak Disitulah Pertama Sekali Menyanyikan Lagu Ini Saya Robah Harinya Tuhan Menjadi Hari Natal Luar Biasa Itu Hidmat Tuhan Maka Itu Kalau Dikatakan Renungkanlah Firman Tuhan Siang Dan Malam Maka Engkau Seperti Pohon Yang Ditanam Di Adiran Air Yang Menghasilkan Buah Pada Musim Dan Apa Saja Yang Engkau Lakukan Berhasil Saya Berhasil Dengan Lagu Itu Kita Semakin Semarak Bahwa Pengertian Natal Itu Rupanya Tidak Harus 2000 Tahun Yang Lalu Tidak Hari Tertentu Tidak Bulan Tertentu Karena Ada Gereja Tidak Merayakan Natal Itu Bulan Desember Saya Tidak Usah Sebut Itu Ya Tidak Saya Katakan Salah Karena Teologi Ini Adalah Teologi Ilmu Ketuhanan Bukan Bulan Desember Dia Lahir Ya Kalau Saya Sudah Puji Tuhan Mayoritas Merayakan Itu Desember Yang Penting Saya Percaya Dia Pernah Lahir Sesuai Dengan Mika Lima Ayat Bahkan Tempatnya Sudah Disebutkan Kau Adalah Yang Terkecil Di Judea Tapi Daripadamu Akan Lahir Raja Di Atas Segala Raja Yang Kerajaannya Sejak Terubah Kala Dan Dia Akan Jadi Raja Israel Untuk Selama Lamanya Dia Raja Bukan Karena Raja Di Pemerintahan Ada Presidennya Israel Ya Ada Tetapi Israel Di Sini Biar Kita Jangan Keliru Artinya Umat Tuhan Saudara Adalah Israel Israel Sekarang Amen Tupuk tangan Dulu Buat Dia Jadi Banyak Orang Tidak Menghayati Bahwa Dia Adalah Israel Bahkan Anak Saya Namanya Israel Pemain Sepat Bule Indonesia Ada Israel Ya Jadi Jangan Pernah Takut Menyebut Israel Kita Bukan Berarti Kita Melawan Daripada Pemerintahan Indonesia Yang Tidak Bersahabat Atau Hubungan Politik Dengan Israel Karena Israel Adalah Artinya Umat Kesayanganku Umat Pilihanku Itu Artinya Israel Dan Kalau Kita Belajar Dari Firman Tuhan Bahwa Orang Jahudi Sudah Dikatakan Orang Israel Sudah Ditempatkan Di Semua Kolong Langit Ini Tidak Ada Tempat Lagi Yang Tidak Dihukim Oleh Orang Israel Saudara Percaya Buka Ini Terlalu Lama Kita Buka Buka Alkitab Ya Sudah Ditempati Dan Tuhan Punya Rencana Dia Datang Sebelum Genap Jumlahnya Orang Jahudi Orang Israel Kembali Ke Yerusalem Sudah Ini Sudah Dinubuatkan Dan Termasuk Firman Tuhan Mengatakan Dalam Nubuatan Belum Cukup Jumlahnya Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Semua Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Belum Cukup Makanya Dia Belum Datang Aduh Hal Ini Harus Kita Rencana Baca Disini Nanti Di Wahyu Semuanya Terlalu Lama Kita Buka Buka Pertama Jumlah Orang Israel Harus Genap Nanti Tidak Harus Semua Ke Jerusalem Tuhan Yang Tahu Jumlahnya Yang Kedua Jumlah Orang Orang Mati Dari Zaman Dahulu Sampai Sekarang Ini Belum Cukup Karena Waktu Dia Datang Jumlahnya Harus Dingenapi Hanya Tuhan Yang Tahu Jumlahnya Saya Mau Bertanya Kepada Saudara Saudara Kita Masih Hidup Rindukah Saudara Merupakan Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Rindu Tukup Tangan Buat Dia Sehingga Waktu Dia Datang Waktu Dia Datang Kerman Tuhan Mengatakan Dalam Nubu Orang Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Akan Kubang Sip Ya Orang Yang Mati Itu Kedatangan Dia Kedatangan Orang Orang Itu Kebangkitan Pertama Hanya Orang Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Dibangkitkan Bersama Orang Orang Yang Hidup Di Dalam Tuhan Menyongsong Dia Di Udara Ya Amin Di Awan Awan Tetapi Orang Yang Hidup Saudara Hidup Dan Saya Hidup Tapi Kalau Hidup Kita Bukan Di Dalam Tuhan Kita Tidak Layak Menyongsong Dia Hanya Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Dan Hidup Di Dalam Tuhan Itulah Yang Menyongsong Dia Di Awan Awan Dan Nanti Ada Zaman Dimana Orang Orang Itu Merajai Dunia Ini Memimpin Dunia Ini Baru Nanti Orang Orang Yang Mati Di Luar Tuhan Dibangkitkan Tetapi Dibangkitkan Untuk Kerajaan Sorga Itu Bidanya Jadi Saudara Punya Trajek Yang Trajek Pertama Saya Mau Trajek Yang Pertama Orang Orang Yang Mati Di Dalam Tuhan Dibangkitkan Karena Mereka Dan Orang Orang Inilah Yang Menyongsong Dia Kepada Tuhan Ini Harus Kita Renungkan Dalam Merayakan Napa Ini Pun Kita Sudah Merayakan Dia Merayakan Natal Bukan Berarti Ditandai Dengan Makanan Dan Minuman Tetapi Merayakan Natal Ditandai Dengan Membuka Hatimu Hotbah Saya Dua Kali Hotbah Sebelumnya Gunung Yang Dimaksud Dalam Yesaya 40 Itu Adalah Hatimu Jangan Engkau Tinggikan Congkakkan Sombongkan Rendahkan Itu Yang Dimaksud Gunung Itu Diratakan Dan Jalan Ini Jangan Berliku Likuk Hanya Satu Jalan Jangan Sampai Ada Persimpangan Hanya Satu Tuhan L Ekat Jangan Sampai Lebih Dari Satu Hanya Satu Tuhan Kita Jangan Pake Tuhan Tuhan Yang Dari Dulu Apa Sana Kusuk Buhit Dan Gunung Selamat Gunung Selamat Mana Bisa Diselamatkan Katanya Penunggu Banyak Orang Percaya Bahwa Di Gunung Selamat Ada Penunggunya Mana Ada Diselamatkan Umat Disitu Ini Buktinya Karena Gunung Selamat Itu Pemiliknya Siapa Juru Selamat Amen El Sebao Pencipta Langit Dan Bumi Tidak Ada Satu Makhluk Bisa Merajai Dunia Itu Pembong Semua Mengatakan Pemiliknya Ini Pemiliknya Ini Pemiliknya Makanya Saudara Saudaraku Jangan Ikuti Dongeng Nenek Nenek Tua Tadkala Saudara Kencing Maaf Di Gunung Banyak Sampai Sekarang Permisi Dulu Kata Kencing Dia Di Gunung Saya Pernah Si Bolga Itu Menangkat Kalung Itu Berdua Kami Mau Kencing Dia Permisi Permisi Bata Bata Dia Minta Mungkin Dia Tuhan Dalam Hati Saya Saya Waktu Di Bali Sudah Ke Belep Mau Bekol Di Pantai Bali Itu Disitu Sudah Ada Tempat Pedupan Pedupan Itu Disakralkan Itu Disangat Dipuja Disucikan Tempat Tetapi Dalam Hati Saya Cari Toilet Tidak Ada Saya Cari Kesini Mungkin Saya Di Pohon Kalau Di Pohon Tidak Air Untuk Maaf Untuk Cebok Tapi Pantai Itu Memang Bersih Dan Apa Hanya Satu Perkataan Saya Yang Sempat Diguda Iblis Disini Ada Penunggu Ya Mata Bauduting Ada Penunggunya Tetapi Ini Semuanya Milik Tuhan Makanya Dalam Hati Saya El Sebaut Engkau Yang Punya Segala Sesuatu Laut Dan Darat Dan Lembah Dan Ini Tempat Pun Milik Aku Mau Beol Tuhan Beol Aku Bercap Tidak Ada Gangguan Tidak Sakit Dan Sebagian Tidak Jatuh Pesawat Saya Jadi Saya Mau Katakan Adalah Bersama Tuhan Kita Akan Berhasil Ini Luar Biasa Tadi Saya Mau Tambahkan Buka Yohanes Sedikit Lagi Buka Yohanes Sedikit Lagi Waktu Saya Sudah Dapat Tolong Yang Keras Apa Dikatakan Disitu Amsal Masmur Amsal 8 Naik 8 Silahkan 3 Ya Sekarang Dan 53 Kita Masih Buka Nanti Kita Mendengarkan Firman Kuala Dabu Ajaib Kau Ruhat Penuh Masa Sang Buka Ya Us O' Buka